Laptop sehari-hari Laptop lemot setelah Anda gunakan dalam beberapa tahun, daripada bingung mikirin jawabannya. Berikut saya sudah kali alasan selengkapnya. Ini alasan kenapa laptop lemot setelah Anda gunakan beberapa tahun sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan laptop Anda menjadi lemot selain faktor usia penggunaan yang semakin lama. Mulai dari software hingga hardware, ini beberapa bagian yang mesti Anda perhatikan guis. 1. Hardware yang kotor dan kurang maintenance masalah ternyata bukan hanya datang dari software laptop Anda loh. Kurangnya perawatan alias maintenance bisa membuat laptop Anda menjadi lemot. Apalagi dengan perilaku penggunaan yang enggak semestinya guis, bagian ventilasi laptop akan cepat kotor pabila Anda gunakan di tempat enggak rata dan berdebu. Makanya pastikan laptop digunakan di permukaan rata atau kalau perlu ditambahkan alas berupa cooling pad. Selain itu lakukan pembersihan minimal sebulan sekali pada bagian ventilasi dan setidaknya mengganti thermal pasta secara berkala ya. 2. File sampah yang menumpuk Terlebih lagi jika Anda terlalu asik menggunakan laptop untuk bekerja, terkadang kelupaan untuk membersihkan file sampah alias jung yang menumpuk. Selain itu banyaknya temporary fillers saat Anda mengakses internet memberikan beban lebih pada kinerja laptop dengan keberadaan file sampah tentunya akan memakan ruang hard disk. Untuk mengatasinya Anda bisa membersihkan berkala jung dan temporary fillers menggunakan aplikasi cleaner seperti di bawah ini guis. 3. Hard disk yang terfragmentasi Buat Anda yang masih awam mungkin asing dengan istilah fragmentasi dan defragmentasi. Nah secara gampangnya, hard disk terfragmentasi adalah hard disk yang posisi file secara fisik terpencar dan dapat membuat kinerja laptop menjadi lemot untuk mengatasi masalah hard disk yang terfragmentasi. Defragmentasi Anda dapat melakukan proses defragmentasi setidaknya seminggu atau dua minggu sekali. Nah, Anda bisa mengikuti langkah yang sudah saya buat di bawah ini. 4. Banyak startup program dan servis berjalan Terlalu banyak aplikasi yang terinstall pada laptop nyatanya cukup berpengaruh pada kinerja laptop yang semakin melambat. Apalagi beberapa startup program membuat laptop menjadi lemot bahkan saat baru dinyalakan sekalipun. Langkah yang dapat Anda lakukan tentu adalah men-uninstall beberapa aplikasi yang dianggap perlu. Anda juga bisa memperingan kerja laptop dengan menonaktifkan beberapa startup dan servis lewat langkah berikut ini. 5. Infeksi virus dan malware berbahaya Jika langkah-langkah di atas belum terlalu berpengaruh pada kinerja laptop, bisa saja perangkat Anda sudah terinfeksi virus maupun malware berbahaya. Penanganan awal tentu melakukan scanning lewat aplikasi antivirus seperti Avas, AVG, Note 32 dan masih banyak lagi, jika memang dirasa kurang ampuh. Langkah terakhir tentu adalah dengan melakukan install ulang laptop tentu jangan lupa untuk membakuk data-data penting Muguis.